Intro Sekali lagi saya mengatakan bahwa saya Ratu Adil nanti Itu membawa hukum baru Ya hukum loh ini Saya gak mengatakan tidak Hukum baru yang tidak bisa dibantah dengan kata-kata Namun setiap masyarakat Itu terkenal lubuk hati yang paling dalam atau sanubarinya Dan menalar dan bisa diterima Contoh Contoh Ratu Adil itu mengatakan bahwa Eh janganlah kamu berani mengakui bumi Karena tidak ada satupun manusia bisa menciptakan bumi Yang saya mengatakan bahwasannya Hukum yang tidak bisa dibantah dengan kata-kata Ya diantaranya seperti itu Lalu akan mengatakan pula Umpamanya Wani-wani ini menungsa gak dini menungsa Karena peradilan yang asli kan karma Sabdo dan di sokong ampuheng sangoto saranunya Ya bisa jadi ini akan perabawaan di dunia Contoh soal Ya Indonesia ketika dipegang Bung Karno Perabawaan di dunia gak Kemungkinan besar Ya kemungkinan besar Ratu Adil ini bisa 3 hingga 7 kali lipatnya Bung Karno Yang dengan tegasnya Yang dengan tugasnya Karena ini jelas kekuatan wakil Lah cenderung sekarang Mohon maaf kalau boleh saya ngomong Bumi ini kan sedang dicabut rahmatnya Karena tidak ada manusia yang kewahion Begitu loh Salam mulia Mbah Salam mulia Ini situasi kan sudah seperti ini Dari segi Alamnya seperti ini Terus tatanan Perikamanung San juga sepertinya sudah kurang kondusif lah begitu Tidak sesuai harapan istilahnya Harapan hati nurani maksudnya Miturut Panjenengan Ini kembali yang diceritakan oleh banyak orang kan banyak yang mengharapkan Kehadiran Ratu Adil begitu Nantinya Ratu Adil itu akan seperti apa untuk menata atau membawa perubahan di dunia ini Mbah Jadi saya mengingatkan ya Mengingatkan Yang lupa Kalau Ratu Adil itu kan tercetus dari orang Jawa ya Ya kan Kalau disana itu Imam Mahdi Ada yang Isa turun kembali Begitu Jadi Ini saya menceritakan berdasarkan Pertanyaannya itu kan Mungkinkah Mungkinkah Ratu Adil ini bisa menata Menata sesuai doam buaan Menjadi kiblating jagat pancereng bahwono Cara anunya Tata nanya itu seperti apa Begitu loh Cara menatanya dan sebagainya Lalu Ratu Adil ini Apa mungkin akan muncul Begitu loh Saya cenderung Mengatakan bahwasannya Setiap zaman itu ada Ada awal Mesti ada akhir Sekarang kan zaman kemarin nih Merdeka ibaratnya Semboyanya masyarakat seperti apa Untuk bisa merdeka Para pahlawan terutama semboyanya adalah Merdeka apa mati Dan seluruhnya akan Menggunakan prinsip yang demikian Nyaris Semuanya Hanya sebagian kecil yang Ibaratnya masa bodoh lah Yang penting asal hidup lah Ini kategori yang asal hidup kan Kategori Kaum pada umumnya Saya gak mengatakan kaum awam ya Kaum pada umumnya Yang hanya mengekor gitu Tapi disitu Akan merdeka Zaman kalah akan merdeka itu Indonesia adalah Semboyanya Merdeka apa mati Lalu disitu Banyak Orang yang mendampakkan Terwujudnya Ratu Adil Karena sekian lama Nusantara tidak bersatu Lalu Bersatu Saya bercerita Ratu Adil loh Bukan Imam Adi ini ya Jadi bersatu Lalu Akan muncullah timbul Zaman keadilan Zaman keadilan Melalui proses Rogorogo Atau gorogoro Begitu loh Artinya disini Adalah sedang proses Menuju ke Mijilnya Ratu Adil Menurut kaum yang yakin Lah terus Saya yakin apa enggak Kalau saya mesti yakin Karena saya mengatakan Cenderung Setiap zaman Itu mesti ada awalannya Dan ada akhirannya Artinya Pandemi ini mesti ada solusi Saya meyakini Kelah pandemi ini Pasti ada Solusi yang jitu Yang serta merta Akan menghentikan Mohon maaf Bapak Yang telah panjang Ini kan sudah Hampir dua tahun nih Satu setengah tahun ya Mungkin nanti itulah Lalu Cara menata dunia Saya cenderung kepada Mengatakan Bahwa saya Ratu Adil ini Membawa hukum baru Yang tidak bisa Dipantah dengan kata-kata Sekali lagi Saya mengatakan Bahwasanya Ratu Adil Nanti Ya Itu membawa Hukum baru Ya hukum loh ini Saya gak mengatakan kitab Hukum baru Yang tidak bisa Dibantah dengan kata-kata Namun setiap Masyarakat Itu terkenal Lubuk hati yang paling dalam Atau sanubarinya Dan nalar Dan bisa diterima Contoh Contoh Ratu Adil itu Mengatakan Bapak Eh Janganlah kamu berani Mengakui bumi Karena tidak ada Satupun manusia Bisa menciptakan bumi Nah Disitu Pengakuan sementara Adalah Hak Guna pakai Dengan inisial Umbamanya seperti itu Inisial Umbamanya Nama Ini Kalau sekarang kan Sertifikat ya Haka pemilikan Maksudnya Itu Tanah ini Milik ini Ini kan hukum Tinggalan Belanda Mas Saya bercerita Jawa ya Ini ya Agraria itu kan Hukum Tinggalan Belanda Ya kan Nah Nanti Ratu Adil itu Akan mengubah itu Umbamanya Wani-wanine Kue ngakuni bumi Ya Kapan kamu menciptakan Sedangkan sangat beruntunglah Kamu dimaklumat Sebagai makhluk Pemimpin bumi Dan kamu harus sadar Tidak boleh mengakui bumi Umbamanya seperti itu Dan ini telah berjalan Di Nusantara Seperti di Ngayugyokarto Hadiningrat Ini kan rata-rata Milik keraton kan Tapi Disitu siapa yang miliki Ya keraton Artinya negara Begitu loh Nah Ini contoh seperti itu Tapi kata-kata yang tandas Yang lugas Mungkin nanti bisa jadi Ada semacam Kalau saya Enggak mengatakan Kitab suci Tapi kitab Kalau kitab kan Undang-undang hukum pidana Undang-undang hukum perdata Saya cenderung kepada Ada sebuah kitab Yang Tarulah Bisa Mencakup Secara keseluruhannya Mungkin Didelegasikan itu adalah Maha Pustaka Atau apa Kemungkinan Arahnya kesitulah Ini Nanti diantara Seperti itu Hukum yang tidak Bisa dibantah Dengan kata-kata Andai kata Sang Ratu Adil itu Mengatakan bahwa Kamu berani Mengakui bumi Berani menyatakan Kamu mengakui bumi Kamu tidaklah Kalau Nabi ya mungkin Golonganku lah Kalau ini ya Kamu tidaklah termasuk Bangsa Indonesia Umpamanya seperti itu Ini yang Yang saya mengatakan Bahwasannya Hukum yang tidak bisa Dibantah dengan kata-kata Ya diantaranya Seperti itu Lalu Akan mengatakan pula Umpamanya Wani-wani menungsa Nabi menungsa Karena peradilan yang asli Kan karma Ya kan Seasli-aslinya Ini Sehingga tidak ada Tumpang tindi Di situ mungkin Merupakan badan Pertimbangan rasa Kemungkinan Ya kemungkinan Saya mengatakan Kemungkinan Ya saya bukan Bukan Ibaratnya Rasul Saya bukan Nabi Saya bukan Cara Apalagi menyamai Berani Ngembali pangwasan Yang kusuh itu Tidak artinya Saya punya Pirasat Begitu intinya Ratu Adil itu Membawa hukum Yang tidak bisa Dibantah dengan kata-kata Wani-wani Menungsa Nabi menungsa Jadi di situ Setiap desa Kemungkinan ada Semacam badan Timbang yang rosok Umpamanya Anak kecil Mencuri Hukumnya Seperti apa Tidak langsung Dipenjarakan Terjadi beban lagi Dalam negara Ya kan Lalu Lagi Nenek-nenek Kenapa sampai terjadi Mencuri Kemungkinan Setiap Masyarakat Merasa berdosa Apabila di satu kampung itu Ada orang yang mencuri Umpamanya seperti itu Karena Telah mengetahui Tidak ada hak Manusia Mengadili manusia Nah ini Hukum di antara Yang Yang sulit Bahkan tidak bisa Dipantah dengan kata-kata Artinya Ratu Adil ini Membawa Sebuah keseimbangan Rasa manusia Yang nantinya Akan berdampak Kepada keseimbangan Alam lagi Artinya sekarang kan Banyak hujan Salah mangsa Lalu Dimana itu Yang terjadi Badai pasir Lalu hujan salju Di tali apa mana itu Yang semestinya Saat ini Belum musim salju Menjadi musim salju Nah ini Ini nanti Dengan Keseimbangan Rasa Prika Manungsan Di dalamnya Dengan hukum yang Sulit dibantah Dengan kata-kata Kalau sekarang Kerakusan manusia Kan ada nih Cerita orang Cerita orang Yang katanya Ada seseorang Yang memiliki Ribuan hektar Bahkan jutaan hektar Di Indonesia Padahal itu Adalah bangsa Manca Mbak Manya Seperti itu Nah nanti Tergilasnya Karena suasana Pandemi dan sebagainya Timbulah semacam Pemutian Pemutian itu bagaimana Yaudah lah Ibaratnya pemutian Mbak Manya Bank pemutian Mbak Manya Lalu hal-hal Agraria ini Sifatnya agraria Mungkin pemutian Jadi Kita tidak Kalau kita memang serius Artinya Ini kan Laju perjalanan Ratu Adil ini Sesuai dengan Perjalanan spiritual Ya Ya otomatis Ratu Adil juga Melakukan spiritual Masyarakat pun Banyak yang menambahkan Ada pula yang Melaju ke arah spiritual Tujuannya adalah Ratu Adil Semoga yang saya Saya terima Pirasat Gitu aja lah Bahwasanya ini adalah Kebenaran adanya Nanti sewaktu-waktu Akan muncul Manusia yang tidak Disangka-sangka Membawa hukum Yang baru Yang logika Namun tidak bisa Dipantah kata Dengan kata-kata Sehingga membawa Kesejahteraan Intinya Ratu Adil Membawa hukum Yang sulit Dan bahkan Tidak bisa Dibantah Dengan kata-kata Karena kasunyata Tanya Mbak Nah terkait Itu Kehidupan kita Di negara manapun Tidak hanya Di Nusantara Kan tidak bisa Terlepas dari Negara lain Kepentingan Negara lain Dan bahkan Tidak juga Bisa terlepas Dari yang istilahnya Itu PBB Persatuan Bangsa-bangsa Bagaimana Mengimplementasikan Sedangkan kita Juga terkait Dengan negara-negara lain Kira-kira Kalau Persatuan Bangsa-bangsa Sudah berapa tahun Ya kurang lebih Setelah Perang Dunia II Indonesia Merti Iya kan Nah Lalu dulunya ada Persatuan Bangsa-bangsa Apa enggak Ada Liga Bangsa-bangsa Liga Bangsa-bangsa Lalu dulunya lagi Lalu Iklim Suasana Ibaratnya Vosmayer Vosmayer Apa-apa itu Kejadian yang luar biasa Bisa kira-kira Menghapus Hal yang demikian Apa enggak Contoh Patikan negeri Yang seperti apa Nah Kemungkinan besar Ini otoritas Nanti PBB pun Bisa tunduk Kebaraaturan Karena ini ada Real Nyatanya Dan Hanya dengan cara itu Manusia bisa mendapatkan Solusi Ketentraman hidup Di belahan Dunia manapun Contoh kan Banyak negara kecil Yang hidupnya Dame tentera Sejahtera Tidak terpengaruh Dengan teknologi Contoh Saya pernah Membaca literasi Negara butan Apa-mana itu Ya kan Di dekat India itu Ya Ini merupakan Negara kecil Yang sejahtera Dame tentera Tidak ngongsong Dan masyarakatnya Cenderung 90% Merasa bahagia Nah ini Sebuah tatanan Yang patut kita renungkan Patut kita Contoh Kemungkinan besar Maksud saya Ratu Adil ini Akan membawa Yang ke arah Seperti itu Bahkan Melebih Seperti itu Jadi Tidak ada Yang namanya Masyarakat ini Merasa Terlirik Dengan hutang Yang sekian Semestinya Nanti mungkin Dengan keterangan Ratu Adil ini Akan setiap Masyarakat Merasa bertanggung jawab Kepada bangsanya Artinya Setiap warga negara Bertanggung jawab Kepada bangsanya Mungkin hutang itu Akan terjadi pemutihan Dan lalu Akan mengadakan Kas negara Berbeda dengan bank Ya kan Kalau selama ini kan Perbankan ya Ini kan berkembang Setelah Belanda Masuk aja Dulu kan Bangsa kita Tidak mengenal Yang demikian Lalu Ini nanti Terjadi pemutihan Karena Caranya Sabdo Dati Soko Amkuing Sangnoto Caranya Bisa jadi Ini akan Perabawan di dunia Contoh soal Indonesia Ketika dipegang Bung Karno Perabawan di dunia Tidak Kemungkinan besar Kemungkinan besar Ratu Adil ini Bisa tiga hingga Tujuh kali lipatnya Bung Karno Yang dengan degasnya Yang dengan dugasnya Karena ini jelas Kekuatan wakil Nah cenderung sekarang Mohon maaf Kalau boleh saya ngomong Bumi ini kan Sedang dicabut rahmatnya Karena tidak ada Manusia yang kewahion Begitu loh Jadi Ya tarulah Mana sekarang yang Nampau Sungguh-sungguh terhormat Dan sebagainya Kan gak ada Nah ini Saya mengatakan Intinya Ratu Adil ini Akan membawa hukum Yang nyata Yang sulit Bahkan tidak bisa Bisa dibantah Dengan kata-kata Sekali lagi Intinya Ratu Adil akan bisa Menata dunia Akan Ibaratnya Menghentikan wabah ini Dengan sabdanya Dan lalu Akan Melaksanakan Hukum Membawa hukum baru Yang tidak bisa Dibantah Dengan kata-kata Karena keawaman manusia Keawaman Nah tarulah Kurang menghayat Kalau saya bilang Keawaman Nanti Tersinggung ya Kurang menghayatnya manusia Sehingga Hanya hidup berapa lama Lalu dia berani Mengakui bumi Hanya hidup berapa lama Lalu dia mengakui bumi Dan mengkapeling-kapeling Dianggapnya Bumi itu miliknya Nah ini diantaranya Seperti itu Intinya Ratu Adil itu Membawa hukum Yang sulit Bahkan tidak bisa Dibantah dengan kata-kata Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya